Sudah terkenal di seluruh belahan dunia, paras wanita di timur tengah, sangatlah cantik bakbidadari, terutama di Yordania. Gadis-gadis cantik Yordania, mereka sangat feminin dan tahu cara merawat diri. Mereka tahu cara tampil di depan umum. Cara mereka berbusana bergantung pada status sosial mereka. Mereka bisa tampil seperti perempuan barat, bisa juga tampil tradisional. Di Yordania, kalian akan mengetahui fakta titik terendah di dunia. Di negara ini juga, kalian akan mengetahui situs-situs peradaban di masa lampau. Bagaimana kehidupan umat Islam di negara ini? Tetap ikuti terus, mari kita kupas tuntas semua, agar kalian tak ketinggalan. Yordania adalah sebuah kerajaan di tepi barat, Sungai Yordan. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi, di timur, dan Tenggara Irak di timur laut, Suriah di utara, serta Israel dan Palestina di barat, yang berbagi kekuasaan atas laut mati. Yordania telah menjadi negara maju atau terdepan di Uni Eropa sejak bulan Desember tahun 2010, serta menjadi anggota perdagangan bebas Eropa, Timur Tengah. Yordania merupakan salah satu negara Islam di wilayah Timur Tengah yang tersohor di dunia. Sunni Islam merupakan agama yang dominan di Yordania. Muslim membentuk sektiar, 95% populasi negara tersebut dengan 93% dari mereka mengidentifikasi diri sebagai Sunni. Ada juga sejumlah penganut Ahmadi dan beberapa penganut Syiah. Banyak dari Syiah pengungsi Irak dan Lebanon. Yordania sendiri merupakan salah satu dari negara Arab yang paling aman. Pada posisi kedua, dibawa Al-Jazair sebagai negara Arab paling aman. Ibu kota Yordania adalah Aman. Aman merupakan kota yang melintasi tujuh bukit atau Jabal. Sekarang ini, kota Aman telah mencakup 19 bukit dan tanpa memiliki sisi barat maupun sisi timur. Seluruh bangunan yang terdapat di kota Aman berasal dari batu atau beton bertingkat yang tidak memiliki ruang kosong dan rata-rata bentuk bangunan sama. Ibu kota dan kota terbesar di negara Yordania ini adalah Aman yang dinamai untuk orang Amon, menjadikan kota itu sebagai ibu kota mereka pada abad ke-13 sebelum Masehi. Aman selanjutnya menjadi kota besar kuno di Timur Tengah, Philadelphia, dari dekapolis Romawi dan sekarang berfungsi sebagai salah satu pusat komersial dan transportasi utama di kawasan itu, serta salah satu ibu kota budaya utama di dunia Arab. Petra merupakan kota tua yang terletak di lembah pegunungan Arab. Kota ini adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO dan dianggap sebagai salah satu situs sejarah terpenting di dunia. Kota tua ini dikenal dengan bangunannya yang dipahat di tebing batu, termasuk kuil, teater, dan rumah-rumah yang terpahat di tebing batu. Sesuai dengan kondisinya yang berada di bebatuan, kata Petra berasal dari bahasa Yunani, yaitu Petros yang berarti batu. Berbagai catatan menyebutkan bahwa Petra pernah menjadi pusat perdagangan di antara 400 sebelum Masehi hingga 106 Masehi. Selain menjadi pusat perdagangan, Petra juga sempat dijadikan ibu kota dari kerajaan Nabatean pada tahun 312 sebelum Masehi. Di sekitar Petra terdapat sebuah gunung bernama Jabal Harun dengan tinggi 1350 meter di atas permukaan laut. Di gunung itulah Nabi Harun dimakamkan. Uniknya, Petra menjadi rumah bagi 600 makam, lebih banyak dibandingkan dengan situs lembah para raja di Luxor, Mesir. Di sini, terdapat beberapa tempat paling bersejarah dan terkenal di Petra. Salah satu adalah The Treasury yang menjadi ikon utama Petra. Di Jordania, terdapat wadirum, juga dikenal dengan sebutan lembah bulan, adalah sebuah lembah yang terletak di Jordania Selatan, sekitar 60 km di sebelah timur kota Akoba. Wadirum merupakan wadi terbesar di Jordania, dengan luas 720 km persegi. Fakta-fakta wadirum yang belum banyak orang ketahui, di antaranya. 1. Wadirum merupakan padang pasir merah tak berpenghuni yang dikenal memiliki area yang cukup luas. Tapi seberapa luaskah pastinya? Kabarnya, setara dengan luas kota New York. 2. Wadirum adalah area terlindungi yang ditetapkan sejak 2011 sebagai warisan dunia oleh UNESCO, serta menjadi satu-satunya di Jordania yang masuk kriteria natural and cultural excellence. 3. Film nominator Oscar, The Martian, yang dibintangi Matt Damon dan berkisah tentang astronot terjebak di Mars, menjadikan wadirum sebagai lokasi syuting secara hampir keseluruhan. 4. Selain sebagai Mars Bumi, wadirum juga dijuluki Valley of the Moon, atau lembah bulan karena struktur bebatuan dan tanahnya mirip dengan pemandangan di bulan. 5. Suku Badawi merupakan satu-satunya kaum yang menetap di wadirum. Mereka menjalani kehidupan nomaden dan menyediakan jasa tur bagi para turis. 6. Di wadirum, tak ada wifi atau akses internet di wadirum. Tetapi tersedia beberapa hotel bergaya unik yang akan membuat pengalaman tidur di padang pasir terasa lebih nikmat, terlebih dihiasi gugusan bintang malam hari. 7. Di wadirum, terdapat ribuan prasasti batu dengan ukiran yang disebut Petrolips. Ukiran tersebut kabarnya telah berusia ratusan bahkan ribuan tahun dan digambar oleh para pengembara zaman dulu. 8. Bukan hanya sekedar tanah berpasir, wadirum adalah area menyenangkan yang cocok bagi pecinta hiking dengan tersedianya berbagai bukit bebatuan yang bisa didaki. 9. Yordania memiliki Masjid King Abdullah yang indah Masjid Raja Abdullah pertama di Aman, Yordania dibangun antara 1982 dan 1989. Masjid ini dihiasi dengan kubah mozaik biru yang megah di mana 3.000 umat muslim dapat melakukan ibadah di sana. Turis diizinkan untuk berkunjung, pria harus memakai celana panjang dan wanita harus menutupi kepala, lengan dan kaki mereka. Yordania merupakan negara yang berada di bawah permukaan laut. Lembah Laut Mati yang terletak di perbatasan antara Yordania dan Israel adalah titik terendah di permukaan bumi dan terkenal dengan kadar garam yang sangat tinggi. Sebagai hasilnya, banyak orang dapat mengapung di dalam Laut Mati tanpa menggunakan pelampung. Nama Laut Mati berasal dari terjemahan bahasa Ibrani, Yam HaMafet yang berarti, Laut Pembunuh. Sedangkan dalam bahasa Arab namanya disebut Bahrul Mayit yang artinya, Laut Mati. Laut Mati ternyata adalah sebuah danau karena terletak pada daratan. Danau ini berlokasi pada titik terendah permukaan bumi. Laut Mati menjadi sangat fenomenal karena airnya dapat membuat semua benda mengapung dan tidak akan tenggelam, termasuk manusia. Jadi bagi mereka yang tak bisa berenang jangan khawatir karena dijamin Anda akan mengapung denegan sendirinya. Penyematan nama Laut Mati, bukan danau mati karena danau ini memiliki ukuran luas yang seperti lautan. Panjangnya mencapai 67 km, lebarnya 17 km dan luas permukaannya mencapai 810 km persegi. Meski luas, tidak ada kehidupan di dalam ataupun di sekitar danau tersebut, baik flora maupun fauna. Kadar garam yang terlalu tinggi membuat makhluk hidup sulit bertahan di sana. Laut Mati merupakan tempat terendah di dunia dengan ketinggian 417,5 meter DPL atau 1.300 kaki di bawah permukaan laut. Kalau kamu kuat, kamu bisa melintasi seluruh wilayah Jordania dengan berjalan kaki lewat Jordan Trail atau Jalur Jordania. Jalur ini, diresmikan tahun 2017, jalur berkelok-kelok ini, memanjang hingga 402 mil atau 646 km antara Umkois di utara, hampir di perbatasan Israel dan Akoba. Dibutuhkan waktu sekitar 40 hari untuk menempuh jalur ini dari satu ujung ke ujung lainnya. Ada delapan bagian yang memberikan petualangan mini yang luar biasa di sepanjang jalur. Bagian selatan ada Petra dan Lanskap Gurun dari Wadirum. Dan ada juga sejumlah temuan yang bisa dikunjungi. Mereka yang memulai perjalanan di Umkois dapat melihat reruntuhan Yunani, Romawi bernama Gadara. Serta, ada benteng kerak yang dibangun oleh tentara salib. Inilah, fakta teratas tentang pendidikan anak perempuan di Jordania. 1. Tidak ada perbedaan gender khusus di sekolah dasar Jordania. Lebih dari 94% anak perempuan bersekolah dibandingkan dengan 95% anak laki-laki. Anak perempuan di daerah pedesaan memiliki kemungkinan yang sama dengan anak perempuan di daerah perkotaan untuk bersekolah. 2. Sekitar 10% anak perempuan usia sekolah menengah 12-17 tahun tidak berpartisipasi dalam sistem pendidikan, dibandingkan dengan 15% remaja laki-laki pada usia yang sama. Meskipun jumlahnya berpihak pada anak perempuan, persentasenya tidak memuaskan dan terutama disebabkan oleh perkawinan anak atau prestasi sekolah yang rendah diikuti dengan putus sekolah. 3. Karena 14% negara hidup di bawah garis kemiskinan, perkawinan anak sering terjadi di antara gadis-gadis Jordania agar orang tua dibebaskan dari tanggung jawab keuangan mereka. Sekitar 13% anak perempuan di Jordania menikah sebelum berusia 18 tahun. Lebih dari 86% anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Situasinya tidak lebih baik bagi para gadis pengungsi suriah yang datang ke Jordania karena 33% dari mereka sudah menikah. Ini secara signifikan mengurangi peluang mereka untuk mendaftar sekolah. 4. Krisis pengungsi suriah sangat berdampak pada pendidikan di Jordania. Ini telah menciptakan kelas yang penuh sesak dan meningkatkan biaya pendidikan bagi pemerintah. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan standar pendidikannya untuk anak perempuan dan laki-laki meskipun mengalami kemunduran yang disebabkan oleh krisis kemanusiaan. UNICEF bermitra dengan Kementerian Pendidikan untuk mendidik pengungsi dan menyediakan perabot kelas dan materi pembelajaran. Plan International Jordan menciptakan ruang ramah anak yang aman bagi anak-anak pengungsi Jordania dan suriah di bawah usia 5 tahun, yang meningkatkan kemungkinan mereka akan bersekolah di sekolah dasar. 5. Jordania memiliki salah satu tingkat melek huruf tertinggi untuk anak perempuan di Timur Tengah, yaitu 97,3%. Namun, kemajuan pendidikan ini tidak ditransfer ke angkatan kerja. Jordania memiliki salah satu tingkat partisipasi perempuan terendah di dunia dalam angkatan kerja sebesar 13,2%. Jika kesenjangan gender dalam tenaga kerja Jordania terus ada, negara tersebut akan mengalami penurunan potensi pertumbuhan PDB sebesar 0,5 hingga 0,9% per tahun. 6. Pendidikan yang baik bukanlah jaminan bahwa gadis itu akan mendapatkan pekerjaan. 30% wanita dengan gelar sarjana atau lebih menganggur di negara ini. Persentase perempuan yang percaya ada hambatan dalam pekerjaan perempuan mencapai 76%. Mereka menilai kendala tersebut berlatar belakang budaya dan agama yang memaksa perempuan untuk tinggal di rumah, serta kurangnya kesempatan kerja bagi perempuan. 7. Ada kesenjangan sosial ekonomi yang besar yang ada di Jordania. Pada tahun 2009, hanya 16% anak perempuan dari rumah tangga kurang mampu yang unggul di atas matematika tingkat 2, dibandingkan dengan 57% anak perempuan dari rumah tangga yang lebih kaya. Sekolah swasta mahal yang biasanya menawarkan pendidikan yang lebih baik diperuntukkan bagi masyarakat kelas atas.